Al-Fatihah 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 atau paling permulaannya di bagian akhirnya itu dengan debu atau tanah atau di permulaannya di awalnya sebelum pembasuan dengan air di dalam hadis ini kita dapati banyak pelajaran pelajaran di antaranya yang pertama adalah Najah Satul Kalab menunjukkan bahwa anjing itu najis menurut ulama anjing itu najis demikian juga semua bagian-bagian dari badannya anjing menurut ulama itu Najah Satul Najis jadi semua yang terkait semua yang berhubungan dengan anjing semuanya itu dihukumi Najis walaupun secara khusus di dalam hadis ini yang disebut adalah liurnya jilatannya lidahnya itu menjilat sesuatu dari jilatannya itu keluar air liurnya ini itu dipandang najis kalau menurut para kiai para ustad para mubalek menurut kitab rafiqih ini najisnya ini berat ini namanya najis muhwala toh najis itu ada pembagian-pembagiannya ada najis muhwafafah yang kita pelajari dulu kemudian ada najis mutawasitoh kemudian ada najis muhwala toh kalau di dalam hadis ini tidak ada penyebutan belum kita belum saya temukan ini najisnya ini najisnya ini belum kita hanya dapati keterangan perkara itu harus diperbuat ya kita lakukan saja perkara itu najisnya muhwafafah atau mutawasitoh atau muhwala kalau nabi sallallahu menerangkan mengingatkan memerintahkan melarang kita ikuti saja seperti nanti akan kita temukan kalau menurut sebagian guru-guru kita itu oh ini najisnya muhwafafah oh ini najisnya mutawasitoh ini najisnya muhwala seperti air kencing bayi yang belum kena susu misalnya air kencingnya laki-laki dan perempuan dibedakan seperti itu nah kalau kita ada hadis ada keterangan dari nabi sallallahu itu penjelasan perintah ataupun larangan lebih selamat kita tinggalkan lebih selamat kita terapkan kita amalkan dari al-awamir wanawahinya nabi sallallahu alaihi wasallam nah menurut para ulama menurut sebagian ulama najisnya disini adalah najasatun muhwala iya aghladun najasat najis muhwala itu najis yang paling beratnya najis najis karena model pembersihannya model pensuciannya itu berbeda dengan najis-najis yang lain kalau najis-najis cukup dikasih air atau dicuci beres seperti kalau orang kencing di masjid cukup disiram dengan air itu sudah bersih disiram dengan air tanpa dipel itu sudah bersih kalau syaratnya kalau masjidnya tidak seperti ini masjidnya itu berupa tanah kalau berupa tanah ada orang kan di pojok masjid cukup disirap dengan air sudah suci bersih bisa digunakan tempat beribadah tapi kalau tempat seperti ini harus dipel dipersihkan sampai baunya hilang warnanya juga hilang jadi kalau wadah itu dijilat uli dijilat oleh anjing maka tidak cukup cara pembersihannya itu cukup dibersihkan tidak cukup jadi tidak cukup memperlakukan apa namanya dari hasil dijilat itu dengan air diusak atau dibersihkan digunikan supaya hilang misalnya tidak cukup tetapi dia harus diciram dengan air kemudian dicuci dibersihkan dengan air sebanyak tujuh kali sebanyak tujuh kali yang salah satu dari tujuh itu adalah dengan tanah jadi tujuh kali itu yang pertama kalinya itu dengan tanah atau kalau di dalam riwayatimam tirmiti tadi kita dapati di paling akhirnya dengan tanah atau debu model pembersihan model pensuciannya atau menghilangkan najisnya kok demikian itu bagaimana kok ada pencucian pembasuan pembersihan tujuh kali pertama dengan tanah atau dengan dengan tanah di awalnya atau di akhirnya nah yang diperintah atau diberitahu oleh Nabi Sallallahu Alayhi Sallam itu yang kita kerjakan pertama ini berita dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam kita yakini kebenarannya modelnya kok tujuh kali kok tidak tidak kali atau delapan kali atau sepuluh kali atau sekian puluh kali tidak tidak demikian pertama kita dapati keterangan itu dari Nabi beritanya kewajiban kita adalah yakin benar yang datang dari Nabi yang diomongkan oleh Nabi Sallallahu itu adalah wahyu yang diomongkan oleh Nabi itu adalah wahyu dari Allah S.W.T tidak berdasarkan hawa hawa nasuh sehingga kewajiban pertama bagi kita orang yang beriman ketika kita mendengar ketika kita mendapati berita dari Nabi adalah samikna wah itu yang pertama dulu jadi tidak usah berpikir wah ini kurang kurang sempurna ini ini kurang apa ini kurang sempurna atau kurang pas ini ini harus dilengkapi sepuluh misalnya sepuluh kali nah tidak demikian kita orang orang yang beriman karena dinul islam itu berdasarkan wahyu wamar buka nasian Allah itu tidak pernah lupa ketika menyampaikan ketika memberitahu kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan kepada kita kaum muslimin tidak ada yang terlupakan semuanya penuh hikmah semuanya penuh manfaat jadi kewajiban pokok kita mendengar dan mentaati bukan mengedepankan nalar dan logika bukan karena din itu berdasarkan wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala inilah iman inilah orang-orang yang beriman nah kemudian dalam hadis ini juga kita dapati menunjukkan kewajiban mempergunakan debu atau tanah tidak usah banyak-banyak merotan wahid datang itu saja satu kali saja jadi tidak usah dua kali tiga kali empat kali kurang puas ini dia usah usah sebagaimana kita wudhu wudhunya minimal satu kali wudhunya dua kali boleh tiga kali tidak boleh lebih daripada tiga kali termasuk israf kalau kita berwudhu berkumur kurang sempurna lima kali kita kumur menghirup air ke hidung gini lima kali ini namanya israf ini rasulullah mengajarkan tiga kali saja tiga kali demikian juga kita mengusap tangan atau kita mengusap kepala satu kali saja tidak usah dua kali tidak sempurna tiga kali misalnya ini namanya israf israf itu melambaui batas dalam urusan ibadah nah kita tidak dibenarkan demikian menerima din islam menjalani islam ini yang terpenting adalah sesuai dengan tuntunan itu sesuai dengan yang diajarkan oleh rasulillah salallahu alaihi wali wassalam termasuk dalam kaitan kebersihan kesucian dalam hadis ini wujubusti amali turab marrota 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 wahidatun jadi wajibnya mempergunakan tanah satu kali saja minal wassalat dari pembasuan yang awal sampai akhir tadi itu menggunakan air boleh yang pertama dengan turab dengan debu atau tanah boleh juga ditempatkan diletakkan di bagian yang terakhir penggunaannya dengan debu tidak boleh dengan yang lain yang lain itu bisa satunya air air sekian sekian kali tadi kemudian biar sempurna sabun atau tisu atau kain dilapi untuk pembersihan sebagai pengganti daripada tanah ini tidak demikian kita mengikuti yang diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wa'ali wassalam jadi wah ini kan nanti kalau terakhir dengan tanah tambah kotor belum dicoba coba dulu ini tujuannya adalah untuk menghilangkan menghilangkan najis untuk menghilangkan dan ternyata jamaah sekalian di dalam liurnya apa ini liurnya anjing itu ternyata setelah diteliti itu terdapat mikroba dan penyakit-penyakit yang oleh para ahli kedokteran itu untuk menghilangkan penyakit atau mikroba itu tidak bisa hilang begitu saja dengan pencucian sabun atau alat-alat pembersih dan pembunuh kuman tidak bisa ternyata ternyata hanya bisa di apa hilangkan dengan debu subhanallah subhanallah nah ini adalah mujizat ini adalah mujizat yang Allah berikan kepada Rasulillah sallallahu alaihi wali wassalam kalau dengan tanah kan kotor tidak ada masalah yang penting yang terpenting itu adalah sucinya tadi kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wali wassalam nah kemudian berikutnya kita juga dapati penjelasan di dalam hadis ini berkaitan dengan masalah anjing ada anjing yang kita itu ya berusaha untuk berhati-hati jangan sampai kita ini terlibat terkena sesuatu dari bagian-bagian daripada anjing termasuk jilatannya kalau tadi dijilat pada bejana bejana itu ya bisa wajan atau mangkok atau piring wadah tempat makanan atau tempat minuman wadah nah kalau kita memelihara anjing bagaimana karena juga diterangkan nanti di hadis-hadis ke depan kita akan dapati anjing itu ada yang digunakan untuk berburu makanya para sebagian ulama itu juga menerangkan ada anjing yang diizinkan diperbolehkan untuk dipelihara yaitu anjing yang digunakan lisoid untuk berburu tapi ya tempatnya jangan ditaruh di depan rumah karena nanti kalau kita sesama muslim mendatangi silaturahim assalamualaikum guguk guguk gitu jawabannya guguk nanti ya tempatnya harus di pisah jadi kalau anjingnya itu memang digunakan untuk berburu khusus anjing spesial tempatnya jangan bercampur dipisahkan juga anjing yang digunakan untuk menjaga kebun sawah tanaman-tanaman di tegal atau di hutan-hutan itu mustasnan min hadal umum jadi ada pengecualian secara secara umum tetapi kalau anjing-anjing itu kita pelihara dalam rangka untuk satu hiburan anjing itu kita pelihara dalam rangka untuk yang kedua adalah untuk kesen kesenangan hiburan kesenangan atau iseng-isengan dengan teknologi misalnya timbangannya beli anjing saja 10 juta anjing harganya anjing 10 juta karena bukan anjing biasa ini anjing luar biasa untuk senang-senang ditaruh di meja tempat kita bekerja manut nurut menyenangkan dari segi fisiknya nah itu yang tidak diperbolehkan menurut syariat ini menurut di nulislam tetapi kalau ada pengecualian karena sebab-sebab terbentu kita diperbolehkan sebagaimana yang diterangkan sebelumnya nah jadi jamah sekalian kita di dalam menjalankan al-islam ini semua perkara yang diberitakan semua perkara yang diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun oleh Nabi s.a.w. di dalam hadis-hadisnya kewajiban kita yang paling pokok adalah menerimanya mendengarnya kemudian mengamalkannya dan itulah yang menyebabkan belas kasih dari Allah datang kepada kita isma'u wa'ati'u la'allakum turhamun mudah-mudahan satu hadis ini menjadi motivasi dan tambahan ilmu yang bermanfaat wa'akulu kulihada wa'astaghfirullah wa'alakum walhamdulillahi rabbil alamin selamat menikmati selamat menikmati